Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika kembali menghimbau kepada seluruh warga Tim Mika Papua agar tetap di rumah atau melakukan karantina mandiri serta berpola hidup sehat agar terhindar dari penularan virus corona. Pasalnya hingga kini, kasus positif COVID-19 di Tim Mika Papua terus meningkat menjadi 153. Jumlah hasil laboratorium positif COVID-19 sebanyak 153, positif isolasi rumah sakit 100, positif isolasi shelter 12, sembut 38, dan meninggal 3. Dari 153 kasus positif COVID-19, sebanyak 102 dari distrik Tembagapura, 4 dari distrik Kuala Kencana, 25 dari distrik Wania, dan 22 dari distrik Mimika Baru. Sementara itu untuk PDP 119, PDP isolasi rumah sakit 89, PDP isolasi mandiri 30, PDP yang pulang 101, dan PDP yang meninggal 9. Selanjutnya ODP sebanyak 465, ODP isolasi mandiri 458, dan ODP selesai pantau sebanyak 205, dan selanjutnya OTG sebanyak 705, OTG isolasi mandiri 694, dan OTG selesai pantau 412. Dengan angka ini menunjukkan bahwa kasus positif COVID-19 di Tim Mika Papua terus meningkat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan tim gugus tugas penanganan COVID-19 terus menghimbau agar warga tetap di rumah dan berpola hidup sehat, guna menjaga keselamatan bersama. Dari Papua Tim Mika Natan Making, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Di Tanah Papua! Di Tanah Papua! Di Tanah Papua! Di Tanah Papua! Papua, ayo bangkit!